Halo guys, welcome back to my youtube channel Konten kali ini akan ngebahas alasan Cheong Sujin menyelamatkan Logan Lee Seperti biasa, sebelum kita ke pembahasannya Terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe, like dan beri masukan di kolom komentar Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini Oke, jika sudah, langsung aja kita check it out Setelah melihat episode 6 kemarin, diungkapkan kalau Cheong Sujin lah yang telah menyelamatkan Logan Lee Tentunya hal ini membuat kita bingung dong Bagaimana Cheong Sujin ini bisa mengetahui kalau si Jodante akan mencelakai Logan Lee Padahal si Cheong Sujin ini berada di penjara saat kejadian berlangsung Selain itu juga, pasti kalian juga bertanya-tanya Bagaimana Cheong Sujin ini bisa mengenali Baek Joon Ki Padahal kita telah mengetahui ya guys, selama ini Baek Joon Ki berada di rumah sakit Baiklah, mari kita telusuri satu per satu Kita mulai dari masa lalu dulu ya guys Saat Cheong Sujin masuk ke dalam penjara Cheong Sujin benar-benar sangat menderita Dan dipenuhi dengan api bawah sedendam Cheong Sujin juga sangat marah kepada Jodante Selain itu juga, kita ketahui dulu sebelum Jodante dan Cheong Sujin ditangkap Cheong Sujin ini diperlakukan semena-mena oleh Jodante Bahkan si Jodante ini sempat mengurung Cheong Sujin Agar tidak bisa bertemu dengan Haen Byol Tidak hanya itu, Jodante bahkan mengambil semua kekayaan Cheong Sujin Dengan menghalalkan segala cara Jadi kemungkinan besar saat di dalam penjara Cheong Sujin sudah mempersiapkan semua rencana balas dendamnya Kita juga dapat mengetahui kan guys Kalau saat di dalam penjara Cheong Sujin sering dikunjungi oleh sekretarisnya Bisa jadi saat itu mereka merencanakan sesuatu Kemungkinan Cheong Sujin memerintahkan sekretarisnya Untuk memata-matai Logan dan melacak semua pergerakannya Karena Cheong Sujin tahu kalau Logan Lee adalah kartu as yang sangat penting untuk menghancurkan Jodante Nah kemungkinan besar juga saat memata-matai Logan Lee Sekretaris Cheong Sujin ini menemukan fakta Kalau Logan Lee terus bertemu dengan seorang pria bernama Baek Joon Ki Cheong Sujin mungkin bertanya-tanya mengapa orang itu begitu istimewa Sehingga membuat Logan Lee berusaha untuk mengeluarkannya dari rumah sakit Dan membawa Baek Joon Ki ini kembali ke Korea Karena saat itu Logan Lee sangat terpaku kepada Baek Joon Ki Akhirnya Cheong Sujin pun menggali informasi lebih dalam mengenai Baek Joon Ki Dan Cheong Sujin pun menemukan banyak informasi mengenai Baek Joon Ki Baek Joon Ki adalah orang yang sangat suka dengan uang Dia sangat terobsesi dengan judi dan berfoya-foya Sehingga sangat mudah untuk Cheong Sujin untuk mengajak Baek Joon Ki bekerja sama Selain itu juga selama di penjara Cheong Sujin juga terus-terusan mengawasi Jodante Selama di dalam penjara Cheong Sujin benar-benar menyiapkan semua rencananya Dengan mengawasi orang-orang yang dapat membantunya dengan seksama Karena itulah Cheong Sujin mengetahui bahwa Jodante melarikan diri dari penjara Dan akan menghabisi Logan Lee Dan saat Cheong Sujin mengetahui Logan akan dihabisi oleh Jodante Dia berinisiatif untuk menyelamatkan Logan Lee dengan menghubungi Baek Joon Ki Akan tetapi Cheong Sujin bisa menyelamatkan Logan setelah ledakan terjadi Karena agar si Jodante ini tidak mengetahui rencana Cheong Sujin Akhirnya sebelum itu Cheong Sujin mengatur rencana dengan menyiapkan tulang palsu Dan menyuruh Baek Joon Ki untuk meletakkannya di mobil milik Logan Baek Joon Ki sepertinya tidak mengetahui bagaimana rencana Cheong Sujin akan dijalankan Baek Joon Ki hanya berfikir dan peduli dengan uang yang akan diberikan oleh Cheong Sujin Jadi Baek Joon Ki bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan sekretaris Cheong Sujin Setelah kejadian ledakan terjadi, sekretaris Cheong Sujin bersama dengan Baek Joon Ki Dengan cepat membawa Logan Lee dan memberikan Logan Lee perawatan Dan selama ini Cheong Sujin diam-diam menjaga dan memberi perawatan kepada Logan Lee Agar Logan Lee ini masih hidup Saat mendapatkan kartu as, Cheong Sujin ingin segera keluar dari penjara Jadi ia melakukan sebuah drama dengan berpura-pura sakit jiwa Akhirnya Cheong Sujin bisa dibebaskan dari dalam penjara Karena Cheong Sujin membutuhkan banyak orang dan dukungan Akhirnya Cheong Sujin mengeluarkan Hayun Chul dari penjara juga Hayun Chul sangat ingin keluar dari penjara Akhirnya Hayun Chul menerima kesepakatan dengan Cheong Sujin Akan tetapi saat itu Cheong Sujin tidak memperlihatkan identitas aslinya Hayun Chul bersedia melakukan semua perintah Cheong Sujin yaitu merawat Logan Lee Dengan imbalan keluar dari penjara Karena Hayun Chul sangat marah kepada Joe Dante Bahkan ingin membunuhnya Akhirnya Cheong Sujin memanfaatkan kesempatan ini Dengan terus memerintah Hayun Chul untuk lebih dekat lagi dengan Joe Dante Dengan begitu Cheong Sujin mendapatkan semua informasi mengenai Joe Dante dengan lebih mudah Sebenarnya menyelamatkan Logan Lee bukanlah rencana utamanya Asalkan si Logan Lee masih hidup Cheong Sujin masih memegang kartu as milik Joe Dante Benarnya Cheong Sujin sangat ingin kembali menjadi penyanyi sopran Dan menjadi direktur pusat seni Cheong A Tetapi pada hari pembukaan pusat Oh Yun Hee datang dan menjatuhkan bom besar Bahwa dia memiliki lebih banyak saham di pusat seni Cheong A Selain itu juga Oh Yun Hee juga mencalonkan diri sebagai posisi direktur Saat itu semua mimpi Cheong Sujin seakan hancur guys Dan tentunya Cheong Sujin tidak bisa membiarkan ini terjadi Karena Cheong A sangat penting bagi Cheong Sujin bahkan lebih penting dari hidupnya sendiri Jika kita fikir-fikir walaupun Oh Yun Hee sudah tidak ada Tidak mudah bagi Cheong Sujin untuk menepati posisi direktur Cheong A Karena saham terbesar masih dimiliki oleh Oh Yun Hee Dan tidak akan mudah bagi Cheong Sujin untuk mendapatkannya Karena Oh Yun Hee masih mempunyai ahli waris yaitu Bayrona Jadi satu-satunya cara agar Cheong Sujin menepatkan posisi direktur Yaitu Oh Yun Hee sendiri yang memberikan bagiannya kepada Cheong Sujin Di sini Logan Lee bisa digunakan untuk Cheong Sujin untuk mengambil kesempatan tersebut Jadi kemungkinan besar Cheong Sujin akan memberitahu Oh Yun Hee Kalau si Logan Lee ini masih hidup Akan tetapi sebagai balasannya Cheong Sujin meminta saham Oh Yun Hee Tidak diberikan kepada Cheong Sujin Sehingga Cheong Sujin bisa menepati posisi direktur Namun sebelum Cheong Sujin menjalankan rencananya untuk menghubungi Oh Yun Hee Dan melakukan rencananya tersebut Oh Yun Hee sangat sibuk untuk mencari kebenaran tentang keturunan Sim Suryon Tepat pada saat itu ada kejadian yaitu diculiknya Han Byol Nah Oh Yun Hee emang dasarnya baik ya guys Akhirnya Oh Yun Hee ini berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Han Byol Nah dan saat kejadian di tebing Kemungkinan besar Cheong Sujin ini buta hati buta mata Karena mengingat kenangan-kenangan buruk yang diberikan Oh Yun Hee kepada Cheong Sujin Jadi tanpa fikir panjang Cheong Sujin menghabisi Oh Yun Hee malam itu Dengan mendorongnya dari tebing Dan setelah kematian Oh Yun Hee Cheong Sujin ini mendapatkan semuanya Mendapatkan semua keinginannya Mendapatkan semua apa yang ia inginkan Akan tetapi di dalam hati kecilnya Hati norannya Sebenarnya Cheong Sujin ini sangat bersalah kepada Oh Yun Hee Karena dapat kita ketahui ya guys Kalau Oh Yun Hee telah menyelamatkan anak yang sangat ia cintai Yaitu Han Byol Mungkin karena Cheong Sujin sangat merasa bersalah kepada Oh Yun Hee Akhirnya Cheong Sujin memutuskan untuk memenuhi keinginan terakhir Oh Yun Hee Yaitu menyelamatkan Logan Lee Jadi kurasa seperti itulah guys Cheong Sujin menyelamatkan Logan Lee Untuk membayar semua kesalahan-kesalahannya kepada Oh Yun Hee Dan sebagai kartu as yang ia pegang untuk menjatuhkan Joe Dante Dan ini menurut kalian Jika kalian mempunyai spekulasi lain yang berbeda dengan teori kali ini Kalian bisa tulis ya di kolom komentar Aku rasa cukup sekian konten kali ini Terima kasih telah tonton video ini sampai habis Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye